Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berdiri di bekas emplasemen stasiun Rawabebek Stasiun Rawabebek adalah salah satu stasiun non aktif di kota Jakarta Stasiun ini berada di petak Cakung Ranji Oke teman-teman, ada KRL Tujuan akhir stasiun Cikarang nampaknya akan melintas langsung di bekas stasiun Cikarang Kita simak dulu KRL melintas langsung di stasiun Rawabebek Bekas stasiun Rawabebek Oke stasiun Rawabebek ini berada di proyek double-double trek Jakarta-Bekasi Terlihat disitu bekas jalur ketapi double-double trek yang ditumbuhi oleh rumput liar Stasiun ini dinon aktifkan pada tahun 1994 Mulai beroperasi pada tahun 1991 Stasiun ini awalnya berdiri Namun dinon aktifkan hanya beroperasi 3 tahun Karena jaraknya berdekatan dengan stasiun Cakung maupun stasiun Keranji Jaraknya hanya 1 km dari stasiun Cakung Terlihat teman-teman semboyan yang menandakan 1 km stasiun Cakung Jadi itulah mengapa stasiun ini dinon aktifkan Karena jaraknya terlalu dekat dengan stasiun Cakung Dan okupansi penumpangnya pun minim Nah teman-teman dari arah Bekasi kereta api kontainer juga persiapan Melintas langsung bekas stasiun Rawabebek Dari tadi banyak banget kereta api kontainer teman-teman Ada yang tau kenapa kereta api kontainer rame banget Silahkan komentar di kolom komentar di bawah Kereta api kontainer berjalan pelahan Karena persiapan masuk jalur double-double track Di Cakung Masuk jalur double-double track Agar tidak mengganggu lalu lintas KRL Namun jika jalur double-double track sudah beroperasi Tetapi akan masuk di jalur tersebut teman-teman Yang di sebelah situ Oke Oke kata api kontainernya sudah melintas Stasiun Rawabebek Akhirnya dibongkar habis pada tahun 2014 teman-teman Bersamaan dengan dibangunnya Jalur double-double track ini Jadi stasiun Rawabebek Nasibnya hampir mirip dengan stasiun buaran yang lama Namun bedanya stasiun Rawabebek benar-benar dibongkar habis Stasiun Rawabebek Stasiun Rawabebek berada di kilometer 22 plus 475 lintas Jarekarta Kota Cirebon Oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas stasiun Rawabebek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya